Polsek Bumiraya gelar vaksinasi masal dalam rangka HUT Bayangkara ke-76. Personal Polsek Bumiraya dan tim vaksinasi COVID-19 UPT Puskesmas Bohon Suwai, Kecematan Bumiraya melaksanakan vaksinasi masal dalam rangka HUT Bayangkara ke-76 di Polsek Bumiraya pada Sabtu 17 Juni 2022. Bersama saya dengan Haji Oding dari Berita Orbit melaporkan dari Polsek Bumiraya, Kabupaten Merowali, saat ini saya sedang bersama Kapolseknya dengan Bapak Lasida. Pak, saya boleh bertanya sedikit, Pak, ini dalam rangka apa ini, Pak? Jadi ini sebenarnya adalah vaksin lanjutan dalam rangka HUT Bayangkara 1 Juli 2022. Tapi kegiatan ini adalah kegiatan yang sudah kami lakukan selama sejak dipercanaan kevaksanaan vaksin COVID-19. Berarti selama ini selalu rutin dari yang belum dipakai, Pak? Ya, itu yang kami lakukan selama ini. Hampir setiap hari kami berjumpa ke desa-desa bersama di vaksin. Setelah ini, selain itu kami juga melakukan kegiatan semacam sleeping atau razia di depan kantor. Jadi kalau ada waktu-waktu kosong jadwal ini, saya misalnya lagi ada kegiatan sehingga kami tidak bisa turun. Maka kami lakukan razia di depan mako untuk menutupi kegiatan harian sehingga selalu ada kegiatan vaksin berjalan secara terus-menerus. Oke, Ibu Natar, boleh dijelaskan berkaitan kegiatan kenapa Ibu memang dianteng dari sihat Indonesia untuk mengadakan gerai? Dan saya lihat tadi di depan sana itu ada yang dirajia-rajia itu. Itu bagaimana Ibu bisa diceritakan? Jadi kegiatan ini adalah pelayanan vaksinasi COVID-19 dalam rangka untuk banyak perkara ke-76. Jadi kami bekerjasama dengan Polri dalam hal ini Polsek Bumi Raya untuk pelayanan vaksinasi COVID-19 untuk mencapai target sasaran yang selama ini ditargetkan oleh pemerintah yaitu sasaran untuk anak umur 6-11 tahun terus kemudian maja, dewasa, dan babsi yang berumah. Jadi ini merupakan momen di mana Polri kerjasama dengan pemerintah untuk mencapai target sasaran. Kerjasama ini sebelumnya baru saat ini atau yang sudah-sudah lalu menggandeng pihak kepolisian? Polri dalam hal ini kepolisian selalu mendukung, men-support kami untuk pelayanan vaksinasi. Jadi ini bukan kali pertama, Pak. Jadi di desa-desa kami selalu disupport untuk turun bersama untuk pelayanan vaksinasi. Maaf, dengan Bapak Saiful Ali. Bapak warga di Bumi Raya ini, Pak. Dalam rangka apa Bapak datang ke gerai vaksin ini? Untuk baksin 3 poster. Oh, Bapak vaksin ketiga ya untuk poster ya. Sebelumnya vaksin 1-2-nya di mana, Pak? Sebelumnya di Morawali Utara. Oh, di Morawali Utara. Ini boosternya di... Pak, saya mau minta pendapat Bapak terkait hari Bayangkara 2022 pihak kepolisian mengadakan vaksin, gerai vaksin di polsat-polsat. Itu tanggapannya gimana, Pak? Saya kira ya cukup bagus. Karena kan membantu masyarakat, Pak. Karena semakinnya juga kita kan seperti poster ini kan susah semai aksesnya. Untuk cari semainnya susah, Pak. Tapi dengan adanya seperti ini kan memutuhkan kita untuk yang membutuhkan untuk vaksin poster itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih.